Hai selamat berjumpa kembali di Bikan Bonsei semoga semua dalam keadaan sehat kalau pihak dan tidak mengalami kekurangan satu apapun teman-teman saya akan meng-update bahan dongkelan yang pernah saya jadikan konten sembilan bulan lalu cukup lama ya salah satu subscriber yang yang minta update ya minta update tentang sisip sancang bogel Wahong ya ini ini saya akan update ya gimana perkembangannya Oke terima kasih yang sudah meminta update ya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya karena sesuai dengan peraturan YouTube menyebut nama orang yang subscribernya belum memenuhi syarat monetisasi akan mendapat teguran atau belum diperkenankan jadi saya mohon maaf namanya tidak sesuai disini oke teman-teman mungkin kau disini tidak kelihatan ya karena belakang ini juga bengkel backgroundnya di bengkel semua ini bahan-bahan bonsai semua saya angkat di tempat biasa saya mengadakan review berkaitan dengan bahan bonsai Oke kita sudah pindah tempat ya disini pasti sejuk dan tidak kena maka hari Oke teman-teman saya saat ini akan update ya sekaligus juga mereview jadi ada beberapa tindakan yang saya akan kerjakan berkaitan dengan bahan ini Oke teman-teman apa saja yang akan saya kerjakan saksikan terus sampai video ini selesai Oke yang selalu hadir saya ucapkan terima kasih semoga sukses selalu buat semuanya kemudian yang baru bergabung saya juga ucapkan banyak terima kasih ya dan silahkan tinggal tanpa pesan kritik atau saran di kolom komentar untuk mempercepat pertumbuhan yang ini otomatis bagian atas harus saya kendalikan saya potong ya atau saya pres dan ada beberapa diantaranya yang saya nanti ada yang saya wiring searahkan supaya mudah dikendalikan kemudian saya juga akan ini pasti sudah jenuh karena sudah hampir satu tahun kurang lebih sembilan bulan ini pasti sudah jenuh dan saya tidak akan mengganti ini tidak akan mengganti media tapi saya akan kasih kandang kompos ya dari buku kotoran kami ini posisi bagian depan itu yang ini dan ini bagian belakang sayang karena ini ini bisa untuk pep ya ini pep untuk memenuhi volume karena dimensi postur bonsai itu dia akan mengalami negatif tiu pada saat komposisinya tidak terpenuhi artinya dimensinya ada yang kurang ini volumenya menjadi tidak terpenuh nah ini kalau ini nanti saya bagian depan untuk masingin dipotong nah makanya saya gunakan ini memang disini saya juga sisip ya sisip yang ini ini sisip tapi masih bisa saya kendalikan ini posisinya lebih atas jadi kalau kita melihat bagian percabangan yang menuju top ini tidak kita mengganggu tanam dan sekali lagi yang bawah ini wahong dan ini adalah sisip sancang dan ini informasi tambahan ya sering kita mendengar istilah wahong merah jadi wahong merah itu adalah hasil ini hasil sambungan yang disisip dengan sancang bagian atasnya ini sambungannya akan menjadi disebut wahong merah ya karena batangnya agak cenderung kecokat tangan dan kemerah-merahan begitu kalau sudah tua batang sudah tua ini sudah banyak saya berbanyak dengan cangkokan termasuk ini masih ada satu belum saya potong sebentar saya potong karena sekali-sekali saya repress dan Alhamdulillah menghasilkan banyak bahan juga dari programan ini kita lanjutkan di kegiatan selanjutnya saya akan mulai dengan ngepress memangkas ya supaya program selanjutnya saya nanti lebih mudah ini sangkokan bagus akarnya ini juga programan ya nanti saya setek ini programan pecah tiga ini sudah ditelan ininya kawatnya yang ini yang menuju top kenapa saya press karena saya ingin maunya ini lebih cepat besar yang ini ini sebang pertama ini cabang kedua dan ini nanti akan ada beberapa yang saya wiring ya yang saya sisihkan ini nanti saya wiring semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena ini untuk gerak dasar sementara ini tidak sementara seperti ini tidak masalah ya karena ini hanya untuk gerak dasar karena ini masih masih di pos karena yang akan digunalkan nanti paling pendek saja nanti akan di press terus di press terus di press terus ini tidak terlalu panjang ini hanya mengarahkan capang untuk mencari gerak dasar ini untuk jenis sancang ini kalau saya sudah agak tua di tepuk sedikit tepuk selamat menikmati kemudian ini ini tabang pertama selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih